Untuk kegiatan peninjauan hari ini, kita bersama pengendali Satuan Pak Cipapang Praja Tingkat Kota, untuk sementara beralotasi di kolom berenang Pirtamas, di jalan Pondok Kelapa Timur. Jadi secara kebetulan kegiatan pertama nanti setelah dari kolom berenang Pirtamas, kita menuju tempat-tempat di mana orang, masyarakat yang berkerumun, yang tidak menggunakan masker, tidak mencati aturan tentang prokes di tepat-tepat usaha, perkantoran, rumah ngapan, restoran, dan lain sebagainya Pak. Kegiatan ini berdasarkan keputusan Gubernur nomor 133 tahun 2022, di mana PKPKM masih berlaku dan menjadi level 3 Pak di Provinsi Dekat Jakarta. Bagi sanksi untuk laku usaha, diberikan sanksi teguran tertulis, dikenakan penyegalan 3x24 jam, sampai dengan 7x24 jam, dan kalau sanksi orang per orang, didenda administrasi sebesar Rp250.000, kalau memang itu terulang kembali, dan disanksikan kerja sosial Pak. Untuk mentah hati protokol kesehatan, harapan dari masyarakat agar pandemi yang telah lama dirasakan oleh masyarakat, agar pandemi ini cepat berlalu dan cepat hilang Pak. Ya, dengan adanya kita, satuan proses pembangkara aja, bersinergi dengan masyarakat, agar pandemi ini cepat berlalu, ya saling menjaga tentang protokol kesehatan Pak.